Intro Hai guys, balik lagi di Youtubenya Aunty Kamel Petir Nah, kali ini Aunty tuh lagi kepo-kepoin guys Ada yang lagi viral yaitu Obnum Polsek Yang melecehkan Obnum Wartawan Dia itu bilang kepada wartawannya Ngomong aja tuh sama pohon Lagi-lagi nih polisi Aduh, baru aja heboh kasus sambo Sekarang lagi-lagi nih Oknum Polsek polisi Yang mencorengkan citra polisi Gitu loh Ini kan wartawan adalah mitranya polisi Bagaimana mengungkapkan suatu kasus Nah, kali ini yang Kamel Petirpoin adalah Ternyata pengacaranya dari Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga itu punya kasus Membantu seorang wanita masalah KDART Nah, kita ikutin yuk Apa aja sih sebenernya kita kepoin Apa aja yang terjadi di lokasi bersama Sunan Kalijaga Ya, jadi pada hari Senin Saya bersama-sama dengan korban Yaitu seorang wanita korban kekerasan KDRT yang berulang Berulang artinya Kekerasan yang dialami bukan pada saat ini saja Tapi tahun lalu juga pernah Lapor di Polda Metro Jaya Dan berakhir damai Lalu di tahun 2022 Terulang kembali Sehingga dia lari dari rumah Dan melaporkan di Polsek Kembangan Nah, hari Senin kemarin Maksud dan tujuan kami Datang ke Polsek itu ingin menanyakan Dimana status tersangka Ya, kok belum juga ditangkap dan ditahan Sehingga kami mau bertanya hari Senin ke Polsek Ataupun ke Kanit Restri Namun demikian Apa yang kami lihat Tentunya mencedrai Atau menyakiti hati Masyarakat khususnya yang menjadi korban Dan yang menjadi pelapor di Polsek Kembangan tersebut Kenapa? Kami menyaksikan Bahwa tersangka Setelah selesai di BAP sebagai tersangka Masuk ke ruangan Kanit Lalu keluar bersama-sama dengan Kanit Restri Ya Kami melihat dengan mata kepala sendiri Kami mempunyai rekaman videonya Mereka bersama-sama keluar Dari ruangan Kanit Restri Lalu kami Mempertanyakan hak kami Kepada Oknum saya bilang ya Oknum Kanit Restri Bang Kenapa tersangka dipulangkan? Apa alasannya? Ada beberapa kali kami mengajukan pertanyaan tersebut Ya Tapi tidak direspon Tidak dijawab Bahkan Tidak dianggap kami itu ada di hadapan matanya Tersangka bersama Kanit Restri Oknum Oknum sama-sama keluar Meninggalkan Polsek Sama-sama naik mobil dan sama-sama jalan Disitulah Siapa? Si korban ini histeris Lalu saya mencoba bertanya kepada Panit Oknum Panit Restri Resprimnya ini saya coba bertanya Begitu juga teman-teman media Pada saat itu medianya salah satu televisi swasta Ya Bertanya juga Namun demikian Saya mendengar dan saya melihat Oknum Panit Oknum Panit Restri Pada saat ini itu Menggiring Ke satu posisi Menggiring teman-teman media ke satu posisi Dan menyampaikan Kamu tunggu situ Bicara dulu sama pohon Mendengar itu Saya juga kurang-kurang enak Namun saya membatasi diri Itu bukan urusan saya Saya mengejar Panit tersebut Untuk bertanya Kemana kami minta penjelasan Kenapa di hadapan kami Seorang tersangka kekerasan Yang seharusnya ditahan Tapi malah bisa pulang Ya Bersamaan dengan Keluarnya Panit Restri Kami hanya minta penjelasan itu Namun demikian Ketika saya mau masuk Ke ruangan penjidik Saya didorong Lalu pintunya dikutup Sehingga saya pun kaget Reflex saya bilang Oh kamu kasar sama saya Kamu kasar sama saya ya Kamu kasar sama saya Tiga kali saya sebut Tapi dia tetap Tutup pintu Dan dia tinggalkan saya Nah itulah Yang terjadi pada hari Senin kemarin Yang dimana Sekian lama Saya menjadi seorang Advokat Yang selalu membela Kasus-kasus perempuan Wanita Baru kali ini Mendapatkan Ya atau melihat secara langsung Mencederai masyarakat Mencederai hati Atau menyakiti hati korban Baru kemarin hari Senin Saya melihat mata kepala sendiri Bang ini kan sampai viral ya Langsung viral Langsung viral Wartawan juga Langsung Ini juga pertama kali kan Polisi Wartawan Gak mau sama cohon Gitu kan Dan sebelumnya kita kan Ya polisi dan wartawan Kan Take back saja kan Betul Saya juga mitranya polisi Nah Hari ini Katanya kan Udah berdamai nih bang Ya kan Si Pihak dari wartawannya sendiri Dengan Kapolsek Kapolsek ya bang Kapolseknya datang ke TV Gitu Dan untuk abang sendiri Gimana nih bang Udah ada Misalnya untuk si kanit itu Kan juga berbuat kasar Sama abang kan Iya Seperti tadi saya sudah datang ya Kepolsek Kalau saya sih tidak perlu Mereka minta maaf Ya Karena saya tahu Wong saya disitu berdiri aja Gak dianggap kok Ya Saya bertanya Sebagai kuasa hukum pelapor Sebagai kuasa hukum korban Tidak dianggap Jadi saya juga Buat saya tidak perlu Kalau mereka gak menganggap saya Gak perlu minta maaf Saya juga Gak menganggap mereka adalah Gitu aja Jadi Buat saya gak ada masalah Dan kalau memang Sudah ada penyelesaian dengan Wartawan ya Itu kan tentunya bukan Bukan urusan saya Bukan rana saya Nah Disinilah kita bisa melihat Ya Artinya Kepada wartawan Dia langsung merespon Mengajukan permohonan maaf Kepada kami Penegak hukum Yang sama-sama mitra Apalagi kami Ini pelapor loh Tidak ada Tidak ada Klarifikasi atau permohonan maaf Kepada kami Jadi silahkan masyarakat menilai Seperti apa Oknum Oknum Ya Tersebut Apakah masih pantas Bekerja Sebagai Apa namanya Anggota Polri Yang dimana Pak Kapolri sudah menyatakan Layani masyarakat Ayomi dan layani masyarakat dengan Humanis Kalau ini Saya lihat Tidak ada Pelayanan yang baik Tidak humanis Karena saya Tidak dianggap ada Di depan Mata mereka Begitu juga Setelah ada kejadian ini Kasarnya mereka terhadap kami Sebagai pencari keadilan Tidak ada permohonan maaf ya Buat saya Ya saya tidak perlu juga Mereka minta maaf kepada saya Karena Tidak ada gunanya juga kok Minta maaf atau tidak maaf Ini yang saya sayangkan Tersangka yang jelas-jelas Melakukan tindak kekerasan berulang ya Kok bisa dipulangkan Hanya dengan alasan Adalah kemanusiaan Kemanusiaan Yang katanya Masih ada anak kecil Anak kecil Pertanyaan saya Kan ada ibunya Ibunya ini korban Dan perlu diketahui Bahwa ibunya Sudah 4 bulan yang lalu Melaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia Karena dia tidak bisa Berjumpa dengan anaknya Ya Artinya ini ibu Seorang ibu Seorang korban Ya yang memiliki anak kecil Tidak diberikan akses Untuk bertemu dengan Anaknya yang masih umur 6 tahun Bayangkan 5 bulan saat ini Sampai dengan saat ini Tidak bisa bertemu dengan Anaknya Lah kok anaknya yang dijadikan Dijadikan tameng oleh tersangka Ya Nah Perlu diketahui Proses tersangkanya pun juga sudah Melalui mekanisme yang baik dan benar Ketika Ketika Kuasa hukum Daripada Tersangka ini keberatan Atas status tersangkanya Mereka sudah mengajukan Laporan ke Propang Polda Metro Jaya Lalu mereka juga sudah mengajukan Pra-peradilan Yang Dimana Hakim memutuskan Ya Kemenangan ada di pihak penyidik Artinya Sempurna sudah status tersangkanya Berdasarkan rangkaian proses Penyelidikan Yang saya sangat sayangkan Rekan saya Profesor Ya senior Kok bisa-bisanya menuduh Saya dan korban ini Ada main-main dengan polsek kembangan Yang perlu disampaikan dalam hal ini Saya harus menyatakan Ya Pernyataan Demi Allah demi Tuhan Bahwa saya Bersama-sama korban Tidak pernah Catat ya Tidak pernah Memberikan Satu rupiah pun Atau satu sen pun Dan juga memberikan hadiah Kepada polsek kembangan Untuk Main-main Untuk menetapkan tersangka Demi Allah demi Tuhan tidak pernah Tapi kenapa kami yang dituduh Seharusnya kami yang mempertanyakan Ada apa kalian Main-mainkah kalian Seorang tersangka yang Bisa dikatakan sadis Kok bisa-bisanya pulang Begitu saja Di hadapan Korban-korban ibu-ibu Ini kalau boleh tahu Sadis kan Untuk kasih sesendiri Cukup ini ya Pak? Iya Saya katakan sadis Karena ini sudah berulang-ulang Dengan cara-cara yang sadis Bisa dilihat dari visu Dan tadi Korban datang Bertemu dengan teman-teman media Ya yang ada di Polsek kembangan Memperlihatkan Bahwa Tidak hanya dirinya yang menjadi korban Tidak hanya dirinya yang menjadi korban Namun demikian ibu kandung daripada Si korban ini pun mengalami kekerasan yang luar biasa Kalau saya bilang Tadi Saya melihat adanya rekaman CCTV Yang kami duga Kami duga itu adalah tersangka Melakukan pemukulan Menonjok Ibu kandung daripada korban Daripada klien kami Sampai tersungkur Ngecengkak Tadi video tersebut sudah diperlihatkan Oleh klien kami Di hadapan awak media Menurut saya Apakah Orang Atau tersangka ini pantas Ya diberikan penangguhan penahan Saya rasa tidak Karena perilaku yang kami duga sudah berulang Melakukan kekerasan Tidak hanya kepada klien kami Tapi juga kepada orang tua dari Ibunda dari klien kami Itu sudah sepantasnya Si tersangka itu ditahan Itu Nah itulah yang kami pertanyakan Ada apa kalian Ya Bang Ini kan Mungkin kan lah Yang tadi yang menjelaskan Ada apa dengan Polri Terkait dengan kasus yang lagi viral juga bang Jadi lagi-lagi nama Polri jelek lagi dong dong Apa image nya jadi buruk lagi atau seperti apa Jadi begini Saya ini Mitra Polri Saya keluarga besar Polri Om saya Almarhum baru meninggal Sepupu saya saat ini masih menjabat Artinya saya ini Sayang sama Polri Om saya pernah menyatakan pada saat menjabat sebagai KaroRBP Polri Kepala Reformasi Birokrasi Polri Dia menyatakan Sunang kalau kamu sayang sama Polri Jangan pernah diam ketika ada oknum-oknum Bantulah kami, bantulah Pak K Polri Untuk menyampaikan Ini lho Pak, ada oknum-oknum seperti ini lho Pak Gitu ya Jadi sebenernya bukan institusinya Atau citra Polrinya yang jelek Tapi oknum-oknumnya yang harus segera dibersihkan Diberikan sanksi yang tegas Apa sih? Jelas lagi slogan Polri adalah Mengayomi dan melayani masyarakat dengan humanis Nah kalau apa yang dilakukan oleh oknum-oknum Maupun panit restrim dari Polsek Kembangat Saya pun merasakan Ini sudah di luar daripada Etika profesi Sehingga mereka pantas dan layak mendapatkan sanksi Gitu Untuk langkah selanjutnya apa nih Pak? Ya kami sudah resmi kemarin Melaporkan ke Bitpropang Polda Metro Jaya Selanjutnya kami serahkan Sepenuhnya kepercayaan kami kepada Bitpropang Karena saya yakin Dengan adanya peristiwa Yang sedang viral saat ini Bitpropang tentunya akan lebih tegas lagi Lebih bebenah diri lagi Nah guys ternyata informasinya Perhari ini oknum polisi Dengan pihak wartawan telah berdamai Nah mudah-mudahan Kasus seperti ini tidak terulang lagi Karena polisi dan wartawan saling bermitra Nah untuk institusi polisi Semoga lebih maju lagi nih Karena kita sedih juga Kalau banyak-banyak oknum polisi Yang mencidirai institusi polisi Seperti kasus Sambo dan segala macamnya Mudah-mudahan bangkit lagi kepercayaan publik Terhadap polisi Pasti Pak Jokowi setuju dengan usulan Kamel ini Nah untuk Bang Sunan Karena kasusnya ini adalah kasus KDRT Yang membela perempuan Kamel khususnya Mendukung Bang Sunan Apapun yang dilakukan Semoga tersangkanya Segera ditahan Dan gak ada lagi nih kasus KDRT Yang menyebabkan perempuan tetap terjolini Ayo Bang Sunan semangat Oke guys sampai disini dulu Kekepuan kita terhadap video-video yang lagi viral Nah ikutin terus Youtube-nya Kamel Petir Dan jangan lupa like, subscribe, and comment Daaaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax